Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel, ya? Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Ini apa-apaan? Apa-apaan? Nyetel musik kenceng banget. Ini pasar, tau. Pak, pak, masih pagi, pak. Maksudnya saya ini waming apa? Biar seger badannya, biar pengunjungnya pada kumpul-kumpul di sini semuanya, pak. Masa begitu saja nggak boleh, pak? Bukannya tidak boleh, Bu Surep. Tapi ini pasar. Kalau nyetel itu jangan kenceng-kenceng. Ini bukan diskotik, bukan tempat dugem. Tau. Pak Kasiman, Ambo juga sudah bilang begitu. Ini pasar, bukan tempat dugem. Habis itu tadi, ikut manggut-manggut. Ikut gode-godek begini. Iya kan? Ambo cuma mau meyakinkan saja. Apa betul ini pasar, bukan tempat dugem? Ya sudah, pak. Kalau nggak boleh ceng-kenceng, saya mau setel pelan-pelan, ya? Ya, pak, ya? Pelan saja. Ini pasar, bukan tempat dugem, pak, ya? Tumpen sih hari ini, sepi banget. Pada kemana sih ini orang-orang pada tukang hutang itu, ya? Selamat pagi, Cipluk. Atau H? Iya. Masih ingat aku, kan? Pasti kamu nggak akan lupa sama aku. Akan? Kok Bapak bisa tahu kalau nyong ada di sini? Oh, dimanapun kamu berada. Aku pasti tahu, Cipluk. Shhh. Jangan panggil nyong Cipluk. Itu kan nama zaman dulu waktu nyong masih kurus. Masih perawan. Sekarang kan nyong udah bubrah. Walaupun sekarang kamu bubrah. Tapi kamu masih oke kok. Masih seperti Cipluk yang dulu. Kok Pak Toha ikut-ikutan bubrah juga? Bubrah ketemu bubrah. Beradu jadi gubrah. Bisa aja di mana aku? Masa Bok Surep nggak tahu sih? Itu loh yang suka makan di warungnya bu besar. Oh, yang suka pakai baju ketat, pakai rok pendek, tapi betisnya babulu lebat. Lu nggak uang itu loh banci kaleng. Itu loh dah, yang udah berumur. Eh, nih. Semua orang itu berumur. Kalau nggak berumur, mate. Maksud meni itu cowoknya itu udah tua. Tua-tua gitu genitnya minta ampun. Kalau sama bu besar manjanya rak karuan. Bu besar tuh sering manggil dia tuh cowok dugem. Oh, pasti orang itu suka ke diskotik. Dugem bukan ke diskotik dah. Kata bu besar dugem itu artinya duda gemblong. Oh loh loh, besok doi, besok doi. Kapan mau lunas ya bu besar? Eh, eh, tunggu, tunggu, tunggu. Lapa tau nggak datang lagi? Aku nggak bisa lama-lama jauh dari kamu, cipluk. Oh. Eh, ada tukang kredit ya? Betul, pak. Bapak mau kredit sepatu? Oh, tidak, tidak, tidak. Berapa sisa utang bu besar? Oh, eh, kira-kira teh 90 ribu lagi, pak. Oh. Nih, 100 ribu. Ya. Bayar lunas, utang-utang bu besar. Aduh, yang bener ini, pak. Aduh, abtur nun pisang ya, pak. Aduh, pak Tonga kenapa repot-repot sih? Ini kan urusan pribadinya nyong. Biar nyong yang selesein. Urusan pribadimu sekarang menjadi urusan pribadiku juga, cipluk. Wow. Ya, tenang aja. Sekarang, kamu punya utang sama siapa lagi? Eh, iya, itu sama kooperasi pasar nyong masih ada utang 300 ribu. Tapi itu kan... Eh, 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 tenang, 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 tenang. 300 ribu kan? Iya. Nih. Satu, dua, tiga, dua. Bayar lunas semua utang di kooperasi pasar. Aloh, aloh, bapak ini teh baik pisang ya. Ada lagi utang yang lain? Udah nggak ada, pak. Berarti, utangmu cuma sama aku aja. Hah? Eh, Nih. Tiap hari orang itu kuarunya bu besar itu untuk apa, ah? Ya, untuk selingkuh dong. Masa untuk bersihin kompor? Bo, 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 bo. Bahaya ini dah. Nih, si besar itu kan sudah punya sumami. Nah, kalau dia mau selingkuh, harusnya besar itu cerai dulu sama sumaminya. Baru selingkuh, tak ya? Tapi kalau bu besar itu bercerai, namanya jadi janda. Janda ketemu duda itu inak berselingkuh. Tapi pacaran namanya. Eh, Nih. Sejauh mana selingkuhnya si besar itu, Nih? Nggak jauh-jauh kok orang di situ-situ aja? Alah, jangan. Gak apa sih di dalam kantor mulu. Jadi aja gak tau masalahnya bu besar. Makanya pak, turba dong, turba. Eh, kamu jangan jorok ya. Ini dalam kantor. Nggak usah ngomong turba-turba. Jorok banget sih kamu itu. Siapa ngomong jorok, pak? Maksudnya turba itu turun ke bawah. Bersatu sama masyarakat. Udah, jangan ngajarin. Aku udah tau. Emangnya ada masalah apa sama bu besar? Bu besar, pak. Bu besar sekarang suka dugem. Jabang bayi. Badan segede gitu masuk diskotik. Emangnya muat diskotiknya? Aduh, pak. Bukan itu maksudnya. Dugum itu maksudnya jadi suka duda gemblung. Biasanya yang ngomong gitu itu si menik. Ya emang menik, pak. Emang bapak nggak denger dari tadi saya bilang menik? Jadi si menik itu seneng sama duda gemblung? Aduh, si bapak. Susah banget sih diomonginnya. Pak, kalau begitu bapak nggak usah jadi kepala pasar deh. Dua tahun nih jadi anggota bapak. Bisa setruk. Nah itu udah lama, kan? Mestinya kamu tiga bulan udah setruk kamu itu. Nih, sekak. Arat. Bang gaplok, bang gaplok. Tolong ini nyong dong. Tolong apaan? Bang gaplok jadi ini ya suaminya nyong. Bo, ayo anak-anak. Kok pernah nggak ngijir sih? Ngapain di sini? Ayo sana, pernah cabutnya. Ngomong apaan sih ini berbuang? Alah ini anak kecil kok pernah mau tahu aja. Want to know aja nih. Eh cemara. Gimana bang? Mau nggak bang? Cemara pula. Aku kan tidak ada hubungan sama kau. Lah ini buat pura-pura. Buat ngusir si gajah beleduk itu. Pura-pura ya? Iya. Tidur juga pura-pura. Bukan pake tidur. Eh, enak aja. Kau kira aku ini kan lohan. Tak pake tidur-tidur. Nah, jadi gini. Nanti Rika ambil nasinya sendiri. Jangan minta dilayani nama nyong. Biar kayak bener-bener suaminya nyong. Oh, jadi aku ambil sendiri? Iya bang, ini pintar deh memang. Udah gitu nanti Rika jangan duduk di bangku yang depan. Duduknya di sini di sebelah nyanyi nyong. Biar kayak suaminya bener banget. Eh, kalo aku pikir-pikir lebih enak jadi suami menik daripada suami kau. Kalo jadi suami kau banyak peraturan. Pusing aku. Tidak boleh jadi suaminya bener yang gak kayak gini. Lebih nyantai. Lebih ribet. Jamu, jamu. Jamunya bu besar. Aduh. Ada apa nih? Cipluk, kamu diganggu dia ya? Enggak, enggak. Bukannya diganggu tapi terganggu. Ya bu besar ya. Iya enggak, eh bukan. Belum, belum. Kamu siapanya bu besar? Kamu ngapain di sini? Hah? Kamu siapanya bu besar? Dia ini pembantunya nyong. Jangan jagain warta kalo dimalam hari. Kan biar gak disator ini maling. Iya kan plo? Ah terserah kau saja. Tung, dua, teluk pak empak. Gimana kabarnya si besar, Jang? Wah, Mbok. Sudah semakin parah. Aduh kan, nak. Sakit dia. Dirawat ya? Hah? Maksud saya tuh bukan begitu. Maksud saya, cowok dugem itu nekat mau ngawinin bu besar. Abuh, 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 abuh. Pake baterai berapa dia berani ngawinin si besar? Malahan, Mbok. Yang saya denger teh, cowok itu sudah beli cincin kawin. Buat kawin? Buat bu besar? Oh, kirain buat kawin. Apa bu besar gak ngomong kalo bu besar itu sudah punya suami? Udah seratus kali, pak. Oh, jadi sudah seratus kali bu besar bersuami? Nah, bukan gitu. Udah seratus kali nyong tuh bilang sama dia kalo nyong itu udah punya suami. Kerja di Arab Saudi jadi TKI. Tapi dia gak percaya. Gak kasih tau aja foto suaminya bu besar sama dia. Orang bisa, pak. Orang dia minta buktinya bulet kok. Emangnya bu besar ini kurang bulet? Bu besar ini bulet semua gak? Sampai jumpa. Sampai jumpa.